Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep ide jualan corn dog sosis mozzarella Ide jualan ini sampai sekarang masih digandrungi para anak muda jaman sekarang Karena memang rasanya yang enak dan juga ini termasuk jajanan hits lho Cara bikinnya mudah dan disini aku menggunakan takaran sendok biar memudahkan untuk re-cook ya Yang mau tau cara bikinnya tetap tonton terus video ini Jangan di skip biar tidak ketinggalan step by stepnya Pertama kita siapkan wadah lalu masukkan 175 ml air hangat Atau setara dengan 11 sampai 12 sendok makan air hangat Tapi karena ukuran sendok itu adalah ukuran yang tidak baku Jadi memang lebih baik itu menggunakan gelas ukur seperti ini Dan untuk air yang saya gunakan ini air hangat ya bukan air yang panas Nanti kalau airnya terlalu panas malah raginya mati tidak bisa aktif Oke tadi sudah saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir Dan ini saya tambahkan juga dengan 1 sendok teh ragi instan Boleh menggunakan merek apa saja ya Lalu kita aduk-aduk sampai rata Setelah rata seperti ini lanjut tambahkan dengan 20 sendok makan tepung terigu Untuk tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu yang curah Tapi kalau mau lebih bagus itu menggunakan tepung terigu protein tinggi Karena kalau untuk jualan itu tepung terigu curah harganya lebih murah Jadi nanti untuk untungnya lebih banyak Walaupun menggunakan tepung terigu curah rasanya corn dognya ini juga masih sama enak ya Untuk takaran sendoknya itu biasa ya Nggak terlalu datar dan juga tidak terlalu cembung Tapi kembali lagi karena sendok itu adalah takaran yang tidak baku Itu lebih baik menggunakan timbangan saja Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata Usahakan adonan tidak ada yang bergerindel ya Setelah tercampur rata seperti ini Lanjut tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam Ini kita aduk-aduk lagi sampai rata Setelah adonannya rata Lanjut ini kita bersihkan seperti ini Biar nggak ada adonan yang terbuang Dan kita tutup Ini karena saya menggunakan toples Kalau teman-teman menggunakan mangkok itu juga bisa ditutup Jadi opsional terserah mau ditutup pakai apa saja Yang penting ditutup Kita diamkan dulu sampai mengembang Ini saya diamkan sekitar 1 jam Sambil menunggu adonannya mengembang Ini kita mau tusuk-tusuk dulu sosis dan juga keju mozzarella Karena untuk jualan ya Saya menggunakan sosis merek ngetop Ini adalah sosis merah Di tempat saya ini harganya Rp 23.000 Dapat 32 sosis Ini adalah sosis termurah ya Yang ada di tempat saya Jadi memang kalau untuk jualan itu carilah barang yang enak Tapi juga harganya lebih murah Karena menurut saya sosis ngetop ini Selain harganya murah dibanding yang lain Itu rasanya juga enak Ini kita buka dulu bungkusnya Kita ambil sosisnya Sementara ini saya gunakan 4 buah sosis Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi Kita buka dulu bungkusnya Nah yang baru nemu channel ini saya ucapkan selamat datang Salam kenal ya Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain juga ya Lanjut setelah selesai kita buka bungkusnya Ini mau aku belah menjadi dua bagian seperti ini Lalu kita tusuk menggunakan tusukan bambu Bisa menggunakan tusukan sate atau bisa juga menggunakan tusukan yang lain ya Atau biasa dijual di tempat frozen food itu juga ada Nah seperti ini cara menusuknya Ini saya lebihkan karena nanti di bagian ujungnya saya mau tusuk keju mozzarella nya Setelah selesai kita menusuk tusuk sosisnya Lanjut kita potong untuk keju mozzarella nya Untuk cara memotong kejunya itu sesuai selera saja ya Mau diberi kejunya itu banyak atau sedikit Jadi memang sesuaikan aja nanti dengan harga jualnya Memang kalau kejunya lebih banyak itu memang lebih enak dan lebih molor Tapi karena keju mozzarella itu kan harganya mahal ya Jadi memang sesuaikan aja nanti dengan harga jualnya Tapi kalau nggak mau ditambah keju juga nggak apa-apa ya Hanya sosis saja Setelah selesai kita potong-potong Lanjut ini saya tusuk ya Seperti ini Kita tusuk aja Lakukan sampai semua selesai Setelah satu jam ini kita buka dulu aja adonan corn dognya tadi Dan hasilnya sudah mengembang seperti ini Lanjut kita siapkan juga dengan tepung panir Langsung saja kita lumuri sosis dan juga keju yang sudah kita tusuk tadi dengan adonan corn dog Seperti ini ya caranya tinggal kita putar-putar saja pada adonan Dan usahakan semua sosis dan juga keju itu terlumuri dengan adonan corn dog Setelah itu kita lumuri juga menggunakan tepung panir Dan ini bisa langsung kita goreng Kalau ada pertanyaan untuk satu resep adonan corn dog tadi itu jadi berapa corn dog? Jawabannya itu sesuai kita memberi adonan pada sosis dan keju tadi ya Jadi kalau kita memberi adonannya itu banyak nanti hasilnya itu hanya sedikit Tapi kalau kita memberi sedikit-sedikit nanti hasilnya jadi banyak Seperti di video tadi saya hanya memberi sedikit ya adonannya saja yang penting rata semua tertutupi Tapi setelah digoreng itu jadi gemuk-gemuk kayak gini ya karena memang mengembang Kalau melumurinya seperti di video ini untuk satu resep itu jadi 20 corn dog Untuk menggorengnya itu cukup dengan api sedang saja ya jangan terlalu besar Setelah berwarna coklat keemasan seperti ini tandanya sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan Biar lebih menarik ini bisa kita kemas menggunakan plastik mica seperti ini Dan beri topping mayonaise dan juga saus tomat atau saus sambal Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Kalau di tempat saya itu pertusuknya saya jual dengan harga 3.000 rupiah Tapi kalau satu porsi isi dua seperti ini saya jual dengan harga 5.000 rupiah Kalau isian kejunya itu banyak itu juga bisa molor seperti ini loh Dan kalau mau tanpa menggunakan sosis juga bisa hanya menggunakan keju saja Jadi untuk harga jual sesuaikan aja dengan harga modal daerah masing-masing ya Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda Terima kasih sudah menonton semoga video ini menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Yang belum tekan tombol subscribe ditunggu ya karena subscribe itu gratis Peace Sub indo by broth3rmax